selamat malam semuanya, selamat malam Bang Roky boleh, suka-suka lo tadi kuliah singkat ya teman-teman ya dari mana? UPN tepuk tangan dong buat kalian dong kita mulai dari yang ringan-ringan ya tadi berita arteri dahlan mundur mundur jadi anggota DPR dan menyerahkan kursinya ke Rony Soekarno Romy Soekarno ternyata selama ini kader PDP gue pikir melayani rakyat ternyata melayani Ibu Mega ya kering-kering sedang masih pelan-pelan tadi juga gue setuju sama Bang Once kayaknya kalau secara materi Bang Once tidak kekurangan tepuk tangan dong buat Bang Once karena yang kurang dari Bang Once adalah kesempatan nyanyi lagu dewa ya ketemu lagi nanti ya bareng ya ketemu lagi nanti ya bareng ya baru ketemu ya semoga gak satu komisi ya bisa menjem bareng tuh Anissa dari Gerindra 10 tahun Pak Prabowo menanti menjadi presiden ternyata kuncinya cuma satu Fadlison gak banyak omong ya cerdas cerdas mbak Nurul iya om Gian siap ternyata selama ini saya pikir kursi yang bagus tuh dari pohon jati ternyata dari pohon beringin ya tapi gini sebagai anggota DPR emang kalian itu mewakili rakyat tetapi gak semuanya harus diwakilin seperti tidur dan main judi slot ya tolong tolong jangan diwakilkan kalau itu kalau itu kami lebih hatam masalah aja ya dan Anissa 23 tahun jadi anggota DPR pegang palu dia pegang palu lagi ya umur berapa? gak mas? 20 masih gini-gini aja Anissa ini ini masih gini-gini aja beda lah tapi emang begitu anak muda itu emang harus dikasih kesempatan kita lihat di luar negeri ada Ali Qaddafi Presiden Libya memimpin waktu masih muda Kim Jong Un Presiden Korea Utara memimpin saat masih muda itu membuktikan apa? kalau anak muda dikasih kekosaan jadinya diktator dan ini terakhir nih terakhir kemarin ini kita musim pilkada ya ini buat teman-teman pernah lihat gak ada baliho tulisannya ini adalah pilihan Pak Prabowo pernah lihat ini calon wali kota pilihan Pak Prabowo mohon maaf Pak Prabowo masyarakat aja masih merasa wah pres Anda salah masa nyuruh kita memilih wakil wali kota yang Anda pilih ini kayaknya adalah penampilan saya pertama dan terakhir ya iya iya benar 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 kita lisi kotaknya ya cukup dilihat kawasnya ya cukup dibuka kawasnya nah ini coba bisa dihitung DPR public enemy ya semoga enggak karena bagi kami anggota DPR adalah perwakilan kami bukan public enemy saya Gian terima kasih oke itu tadi sentilan-sentilan dari Gian Luigi yang sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat dan kita nanti akan ada program spesial juga menyambut rezim baru kabinet baru pemerintahan presiden dan juga WAPRES terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka pada Senin 21 Oktober 2024 jam 20.30 waktu Indonesia Barat tapi kita ketemu minggu depan setelah debat Pilkada Jakarta untuk pertama kalinya saya Rifana Prati pamit selamat malam sampai jumpa terima kasih aduh terima kasih selamat menikmati